Baik, dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan. Saudara-saudari, hari ini selain kita beribadah, seperti saya sampaikan, di hari sahabat ini juga, kebaktian sahabat ini, kita akan mengadakan kembali rapat jemaat, saudara-saudari. Di mana rapat jemaat ini agendanya adalah kita akan memilih pengurus, pengurus atau pemimpin untuk 3 tahun ke depan. Karena periodenya memang 3 tahun. Saudara-saudari, karena itu pada hari ini berhubungan dengan pemilihan pengurus, kita akan, tema hari ini adalah pemimpin di gereja. Saudara-saudari, seorang pemimpin sudah ada, sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, maka kita akan menemui bahwa Abraham pun waktu itu sudah menjadi seorang pemimpin di keluarganya. Dia memimpin keluarganya untuk menuju ke satu tanah yang Tuhan telah tunjukkan kepada dia. Dia juga banyak memimpin, bahkan Abraham pun mempunyai pasukan ketika dia membebaskan Lot. Dan kemudian kita lihat juga, kemudian berkembang sampai pada zaman Musa. Musa pun kembali memimpin bangsa Israel, keluar dari Mesir, dan kemudian dilanjutkan oleh Yeshua di tanah perjanjian. Dan selanjutnya kita tahu, kemudian bangsa Israel dipimpin oleh para hakim. Masuk ke dalam kitab hakim-hakim. Sampai kepada zaman Samuel, dan kemudian Raja Israel beralih. Dipimpin oleh seorang raja, yang dimulai dengan Raja Saul. Saudara-saudari, kepemimpin itu berlanjut. Bahkan sampai di perjanjian baru. Di perjanjian baru pun ketika zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya, rasul-rasul menjadi pemimpin di dalam gereja. Saudara-saudari adalah sesuatu keniscayaan bahwa seorang pemimpin itu diperlukan dalam suatu komunitas atau suatu kelompok. Bahkan di dalam komunitas rohani. Seperti halnya gereja. Saudara-saudari, kepemimpinan yang baik maka akan menghasilkan keadaan yang baik. Kenapa begitu? Karena kalau kita pernah belajar, kita belajar dari Alkitab. Ada suatu masa di mana kepemimpinan bangsa Israel itu begitu lemah. Kepemimpinan itu begitu lemah dan bisa dikatakan waktu itu tidak ada lagi seorang pemimpin. Sehingga apa yang terjadi? Setiap orang akhirnya berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Kita tahu kata ini sering kita temukan di zaman hakim-hakim. Di mana setelah Joshua kemudian mangkat, Joshua sudah meninggal dan para tua-tua pada masa itu meninggal. Mulailah di sana keadaan di mana rakyat tidak ada yang memimpin. Bangsa Israel terpecah belah. Sehingga kita sering mendengar bahwa dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada seorang pemimpin. Sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Minimal ada empat kali dikatakan di dalam kitab hakim-hakim. Hakim-hakim pasal 17 ayat 6, Hakim-hakim pasal 18 ayat 1, 19 ayat 1, kitab hakim-hakim pasal 21 ayat 25. Semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Dan kalau kita lihat di mana dimulainya yaitu ketika di kitab hakim-hakim pasal 1, maka di situ di pasal 1, kitab hakim-hakim pasal 1 menceritakan bagaimana kondisi atau keadaan orang Israel setelah Joshua mati. Dan situ mulai diceritakan ketika bangsa itu akan maju perang untuk menghalau musuh-musuh mereka yang belum terselesaikan ketika zaman Joshua masih hidup. Dan di sini kita lihat kemudian bagaimana bangsa Yahuda, bangsa suku Yahuda dan suku Simeon mereka berperang. Mereka berperang. Mereka berperang, menghalau musuh-musuhnya, tapi itu kembali untuk kepentingan wilayah mereka sendiri. Kemudian kalau kita lihat suku Benyamin, mereka sendiri pun, di kitab hakim-hakim pasal 1, ayat 21, suku Benyamin pun mereka tidak bisa menghalau orang Ibus. Karena mereka sendirian, karena mereka merasa sendiri. Terlalu sedikit orang Benyamin atau terlalu kurang kekuatan dari suku Benyamin sehingga tidak bisa menghalau orang Ibus. Dan kemudian kalau kita lihat, suku Yusuf bisa merebut battle. Itu pun untuk kepentingan diri sendiri. Dan kalau kita lihat lagi, mulai dari ayat yang ke-26 ya, dikatakan bahwa ada suku Manaseh, suku Efraim, suku Zebulon, suku Asir, suku Natali, mereka tidak menghalau-halau musuh-musuh mereka. Kemudian dilanjutkan di ayat 34, suku Dan sendiri, akhirnya suku Dan, mereka terdesak sampai kebundungan oleh suku Amori. Orang Amori. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, maka kita akan bisa melihat, mereka ini sudah tidak mempunyai lagi satu kepemimpinan atau kesatuan hati di dalam suku Israel. Mereka itu hanya bersifat kesukuan. Sehingga peperangan mereka itu bersifat sporadis dan tidak teratur. Tidak ada kepemimpinan. Yang kuat, mereka bekerja untuk kepentingan mereka sendiri. Yang tidak bekerja juga tidak ada yang kemudian menegur atau mengajak. Yang terdesak, yang tidak punya kekuatan, mereka pun menanggung beban itu sendiri. Itu yang terjadi pada masa hakim-hakim. Setelah Yosua kemudian mangkat. Saudara-saudari, kalau kita lihat di sini, maka ini adalah awal mula. Awal mula kelemahan atau awal mula kejatuhan dari bangsa Israel. Suatu titik balik. Ketika mereka sudah sampai tanah perjanjian, mereka sudah mempunyai tanah pusaka atau daerah pusaka. Mereka kemudian mulai menurun. Mulai menurun dan lambat laun akhirnya mereka jatuh ke dalam titik nadir. Bangsa Israel menjadi demikian lemah. Sehingga kita lihat akhirnya mereka menginginkan lemah, mereka tidak bersatu dan akhirnya mereka bergaul. Mereka berbaur dengan penduduk atau bangsa-bangsa yang ada sekitar mereka. Sehingga dimulailah waktu itu mereka mulai kawin campur. Mereka mulai mengadop budaya dari bangsa-bangsa sekitar mereka dan lebih celaka lagi, mereka juga mengadopsi kepercayaan dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Sehingga mereka berbaur sedemikian lupa dan celakanya. Mereka itu berbalik daripada Tuhan dan mereka berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan marah dan Tuhan kemudian membuat bangsa Israel itu mengalami penderitaan demi penderitaan. Sehingga kalau kita lihat kitab hakim-hakim itu bagaimana begitu bobroknya bangsa Israel. Semua kemenangan semua nabi atau hakim yang diutus oleh Allah itu hanya membuat sebagian secara separadis sedikit demi sedikit aja perubahannya. Kemudian berbalik lagi berbalik lagi kepada dosa. Saudara-saudari ini bisa kita informakan bahwa memang tidak ada kepemimpinan ini membuat akhirnya bangsa Israel itu mengalami penderitaan karena ditinggal oleh Allah. Saudara-saudari demikian juga halnya dengan gereja. Walaupun gereja adalah suatu organisasi rohani perlu adanya kepemimpinan. Perlu adanya pemimpin. Hanya mungkin pemimpin yang kita bayangkan tidak sama dengan pemimpin yang ada dalam masyarakat umum. Dalam organisasi umum yang ada di dunia. Keumumuman gereja itu ada sedikit perbedaan. dan bagaimana organisasi atau kepemimpinan di dalam gereja kita pernah mengajarkan pernah mengajarkan suatu pengajaran bagaimana kepemimpinan di dalam gereja atau kepemimpinan di dalam umat pilih umat Israel. Dan ini kemudian diadop oleh seorang pemimpin besar dan kemudian ini mendatangkan keberhasilan sehingga pemimpin besar ini bisa membawa umatnya ini sampai kepada tujuan. Kisah ini saya ambil dari kisah mengenai Yitro ya mertua dari Musa ketika bertemu dengan Musa dan memberikan suatu nasihat suatu tips mengenai bagaimana sebuah kepemimpinan sebuah organisasi di dalam organisasi bangsa Israel. Kisah ini dicatat dalam Kitab Keluaran Pasal yang ke-18 ayat 13 sampai ayat yang ke-26 Kitab Keluaran Pasal yang ke-18 mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26 disini menceritakan Musa sudah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan ketika mereka sampai di Tanah Midian Musa itu mendapat kunjungan dari mertuanya yang bernama Yitro awalnya hanya kunjungan keluarga karena Yitro waktu itu mengajak anaknya yang merupakan istri dari Musa dan juga anak-anaknya atau cucu-cucunya Yitro mereka kemudian mengunjungi Musa serius-serius ternyata dalam kesihidupan seharian Musa ketika Musa sedang bekerja Yitro melihat bahwa apa yang dilakukan Musa ini sesuatu yang kurang baik sesuatu yang bisa dikoreksi kenapa karena setelah melihat aktivitas Musa sehari-hari Musa itu ternyata diceritakan disini Musa duduk atau Musa duduk menghakimi bangsa itu dari pagi sampai petang dan banyak sekali dari bangsa Israel yang minta keadilan minta petunjuk kepada Musa dan ini kemudian menjadi suatu rutinitas dari pekerjaan Musa begitu sibuknya Musa sehingga Musa kemudian Yitro melihat hal itu Yitro merasa bahwa ini tidak baik tidak baik kenapa tidak baik karena Musa akan terlibat dalam suatu kesibukan dari pagi sampai petang dan bangsa Israel pun ketika mau minta petunjuk dari Musa mereka harus menunggu untuk jangka waktu yang lama antrian dari pagi sampai petang karena begitu banyak dan kita lihat disini bagaimana bayangkan aja kalau pengen minta petunjuk kepada Musa mereka harus ngantri dari pagi sampai petang saya bayangin kayaknya kayak ke apa kayak ke dokter di puskesmas entah dokter di BPJS ngantri itu dari pagi sampai petang waduh rasanya gimana itu yang terjadi pada saat itu sehingga mertua Musa yang bernama Yitro itu berkata tidak baik kalau kau seperti itu dan kemudian dia mulai memberi nasihat dan nasihat Yitro pada hari ini kepada Musa ini kemudian bolehlah kita pelajari karena ini mungkin bisa diterapkan di dalam gereja diterapkan di dalam organisasi kita dan ini adalah sesuatu hal yang baik apa yang dinasihat oleh Yitro kita akan lihat pertama di kitab keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 mulai dari ayat yang ke-17 keluaran pasal 18 ayat 17 dan ayat 18 tetapi mertua Musa menjawab tidak baik seperti yang kau lakukan itu engkau akan menjadi sangat lelah baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja saudara-saudari ini adalah satu hal yang pertama disebutkan oleh Yitro yang kau lakukan ini tidak baik pekerjaan ini terlalu berat bagi engkau kamu tidak bisa melakukan seorang diri saja saudara-saudari walaupun Musa saat itu adalah seorang pemimpin tapi dia pikul semua tanggung jawabnya itu semua pekerjaannya itu di pundaknya sendiri dia merupakan suatu pemimpin tunggal pada masa itu kalau kita sekarang sering sebutnya sebagai apa single fighter single fighter Musa saat itu bukannya malas Musa itu bekerja dari pagi sampai petang dia bekerja dengan keras bahkan mungkin pekerjaan itu sudah bukan merupakan suatu kenikmatan lagi tapi merupakan suatu beban Musa melakukan seorang diri Musa mulai mengatur Musa mulai bekerja dibangun pagi-pagi dia membaca dia menghakimi bangsa Israel memberikan petunjuk kepada bangsa Israel semua dilakukan sendiri dan saya percaya ini adalah suatu rutinitas karena waktu itu tidak sedikit bangsa Israel keluar bersama-sama dengan Musa sekitar 2 ribu orangan dengan 20 ribu macam masalah demikian kompleks demikian kompleks masalahnya apalagi mereka berada di padang gurun di tempat yang bukan nyaman di tempat dimana mereka juga belum pernah bangsa Israel hidup di padang gurun dan Musa ini memegang ini menjadi tanggung jawab dia sendiri dia merupakan suatu rutinitas hari ke hari dari pagi sampai petang dari pagi sampai petang Musa melakukan hal tersebut sendirian saudari-saudari kalau kita melihat hal ini kita pasti setuju dengan apa mertua daripada Musa ini bukanlah hal yang baik bukan hal yang baik kau melakukan bukan hal yang baik karena kau melakukannya kau pikul sendirian saudari-saudari pada masa modern ini pun di gereja kita kadang-kadang ada yang demikian banyak sekali pekerja yang melakukannya itu sendiri pernah melihat seorang hamba Tuhan melakukan seorang hamba Tuhan yang sangat rajin dia besuk dia khotbah dia siapkan bahan dia melakukan kunjungan kepada jemaat dia melakukan semuanya sendiri dia terlibat dalam rutinitas yang demikian setiap minggunya terus menerus dilakukan seorang diri saja single fighter rajin apapun dilakukan sendiri dan kita melihat kadang-kadang kita senang kadang-kadang jemaat yang senang wah hamba Tuhan ini rajin loh dia melakukan segala sesuatunya tidak pernah ada waktu dia istirahat semuanya dikerjakan sendiri jemaat sih senang karena kerjaannya beres semua tidak ada yang tidak beres karena pendeta ini sangat rajin atau juga kalau kita melihat di dalam ketua departemen di majlis pusat ada juga kadang-kadang saya bingung ada namanya ketua departemen tapi tidak punya tim satu departemen itu dilakukan sendiri dipikirkan sendiri kemudian diborong semua pekerjaannya semua itu dilakukan semenikian dia tidak bisa berbagi tugas dia tidak bisa berbagi pekerjaan dan hal-hal itu pasti sangat melelahkan dan hasilnya pasti tidak akan memuaskan dia terjebak dalam kesibukan sehari-hari rutinitas sehari-hari demikian terus berlaku kalau diumpamakan seperti orang jalan di tempat dia memang dia berjalan dia berlari tapi dia hanya berjalan di tempat tidak ada satupun hasil yang didapat karena yang dikerjakan ada sebuah rutinitas kalau kita sering istilahkan itu adalah dia ini kerjanya sini seperti pemadam kebakaran jadi kerjanya kalau ada masalah baru ditanganin kalau tidak dia sibuk sendiri tidak ada progres untuk kedepannya arah tujuannya tidak ada saudari-saudari ini bukanlah sesuatu yang baik di dalam gereja pun demikian kalau seorang itu jadi seorang single fighter melakukan segala semua pelagerjaan pelayan sendirian itu dia pasti akan kelelahan dan harus dipercaya bahwa dia tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan karena memang bukan demikian Alkitab memberikan kita organisasi apa sih yang cocok di gereja yaitu organisasi satu tubuh kita lihat di kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 4 dan ayat 5 sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain secara sedari ini adalah organisasi yang dikendaki di dalam tubuh Kristus Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya dan setiap anggota tubuh seperti layaknya anggota tubuh kita ini semuanya berfungsi seorang pekotbah mulutnya berfungsi otaknya berfungsi tangannya juga jalan matanya juga bergerak semuanya bergerak ketika seorang ingin makan juga sama mulutnya bergerak tangannya bergerak matanya bergerak lidahnya bergerak semuanya bekerja tidak ada anggota tubuh yang tidak bekerja tidak ada anggota tubuh yang demikian dominan bekerja sendiri yang lainnya tidak usah bekerja sedari-sedari gereja adalah anggota tubuh Kristus Kristus yang sebagai kepala kita adalah anggota-anggota yang harus bergerak harus berfungsi harus menjalankan fungsinya harus mempunyai tugas itu adalah organisasi di dalam gereja jadi yang pertama adalah sangat cocok ketika Yitro berkata bahwa tidak baik kalau engkau melakukannya seorang diri saja engkau tidak akan sanggup hal istilahnya pun tidak akan memuaskan itu yang hal pertama dikatakan oleh Yitro hal yang kedua kita lihat di ayat di kitab keluaran pasal 18 ayat yang ke-20 kitab keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 ayat yang ke-20 kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan sedari-sedari nasihat daripada Yitro kepada Musa untuk yang kedua adalah bahwa haruslah engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan keputusan-keputusan dan memberitahukan jalan dan pekerjaan yang harus mereka lakukan kepada semua bangsa Israel dan ini kalau disini kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Musa setelah mendapatnya saat ini Musa mulai menulis kitab Taurat sehingga kalau kita lihat di kitab keluaran pasal yang ke-20 selanjutnya bagaimana Musa mulai mengumpulkan semua aturan-aturan untuk bangsa Israel dan kemudian dia mendokumentasikannya di dalam sebuah kitab Taurat yang secara garis besar kitab Taurat itu terbagi atas tiga bercerita mengenai aturan atau aturan atau hukum moral yaitu hukum bagaimana seorang itu harus beribadah kepada Tuhan harus bersikap kepada Tuhan harus mempunyai karakter seperti apa yang kedua adalah aturan atau hukum mengenai seremonial mengenai aturan-aturan bagaimana melaksanakan upacara keagamaan peralatan apa saja yang diperlukan yaitu aturan seremonial dan yang ketiga aturan yuridistik yuridisial yaitu bagaimana hukuman hukuman reward and punishment di dalam orang suku Israel atau bangsa Israel mulai Musa menyalin hukumu Taurat itu dia mendokumentasikannya presentasikannya tujuannya apa tujuannya agar bangsa Israel bisa kemudian disampaikan dia anda diajarkan saudari-saudari kemudian apa yang dikatakan dia kemudian setelah membuat itu diajarkan sehingga bangsa Israel tidak ada yang tidak tahu mengenai hukum Taurat mereka tahu kalau mereka melanggar mereka akan konsekuensinya seperti apa dan bagaimana mereka harus melakukan upacara-upacara keagamaan pada tanggal berapa bagaimana melakukannya apa aja yang harus dibawa bangsa Israel tahu semua dan itu diajarkan oleh Musa sesuai bagaimana dengan halnya gereja kita pada hari ini gereja kita pada hari ini juga diperlukan sebuah dokumentasi perlu mendokumentasikan sesuatu apalagi sekarang sangat mudah ada zaman digital semuanya bisa dibuat demikian cepat dan disebar sedemikian cepat tidak usah ditulis tangan semuanya bisa kok tinggal copy paste yang dicopas dan semuanya bisa membaca karena bentuknya digital dengan sangat mudah bahkan kalau gak mau baca tinggal pakai satu aplikasi dia yang berbicara kita tinggal mendengarkan saja seharusnya seperti demikian mudahnya ini yang diperlukan yaitu dokumentasi saya tahu jemaat kita ada yang suka dokumentasi semua kegiatan di dokumentasi itu suatu hal yang baik karena itu akan menjadi suatu acuan menjadi suatu contoh untuk kegiatan yang sifatnya rutinitas kalau di gereja saya tahu ada kegiatan adonodara adonodara itu kita panitia waktu itu sudah mendokumentasikan dengan baik not to land-not to land-nya aturan-aturannya biaya-biayanya sampai flow flow pendaftaran mulai dari daftar sampai donor itu sudah dibuat sedemikian lupa sehingga itu didokumentasi dan ketika mau melakukan kegiatan yang sama tinggal buka saja itu buka dicontek ganti-ganti orangnya perbaiki disesuaikan dengan kondisi yang baru dilaksanakan perlunya dokumentasi demikian demikian juga bisa halnya dilakukan untuk sekegiatan tifat rutin di gereja KKPI KKR ya dari dulu KPI KKR kurang lebih kegiatannya sama pasti yang diperlukan petugas-tugasnya pun kurang lebih sama family day ya sama lah jadi tinggal dokumentasi nanti tinggal dicopas tinggal copy paste dijalankan dan gereja pun sudah melakukan banyak dokumentasi kalau kita lihat gereja kita ada anggaran dasar AD, AP, ART anggaran dasar anggaran pokok anggaran rumah tangga gereja kita juga ada namanya aturan-aturan liturgi bagaimana liturgi pernikahan ada liturgi kematian ada tuh aturannya terus ada juga mengenai juklak ya atau SOP mengenai baptisan kalau kita mau dibaptis apa sih yang dilakukan apa yang sih pengurus harus lakukan apa sih bagaimana jemaat meminta apa mengandatarkan dirinya sampai kemudian jemaat itu bisa kemudian mendapat disetujui untuk dibaptis ada aturan-aturan atau juga panduan-panduan ya itu juga terdokumentasi ya kali ini dari majelis pusat sangat baik ya gereja mau rapat jemaat untuk pemilihan pengurus mereka kirim tuh ya panduan panduan pemilihan majelis baru ya semua orang bisa baca semua orang bisa menjadi pemimpin rapat nanti ya tinggal baca itu sebentar ya kemudian dia bisa memimpin rapat seluruh-seluruh aturan-aturan tersebut harus diajarkan kepada seluruh jemaat seluruh jemaat harus tahu aturan ini harus tahu aturan ini jangan sampai kemudian dia melakukannya tapi tidak tahu aturan tidak ada aturan pakai aturan sendiri lebih rapat pakai aturan sendiri ya bayangkan seperti seorang kalau mau main sepak bola tapi pakai aturan aturan bola volley seorang mau bertanding tinju tapi dia pakai peraturan dari UFC aneh ya tidak nyambung kadang-kadang jemaat kita seperti itu gereja sudah ada aturan caranya bagaimana tapi dia merasa kayaknya nih ya di kantor saya dulu begini caranya sehingga kemudian dibawa-bawa ke gereja jadinya ngaco sudah-sudah kitab di 2 Timotius ya pasal yang kedua ayat yang kelima berkata bahwa seorang orang-orang ragawan hanya dapat memperoleh makota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olah-laga dia bisa berjuara dapat mahkota kalau dia ikutin aturan saya pikir ini sesuatu yang sangat logis ya yang kita bisa pahami karena itu saudari-saudari kita sebagai jemaat ya atau kita sebagai pemimpin gereja harus mengajarkan aturan-aturan tersebut kepada jemaat dan jemaat harus tahu mengenai aturan-aturan ini ya sehingga saudari-saudari tahu ya apa yang harus dilakukan ya apa tugas tentang jawab kita bagaimana peraturan bagaimana panduan bagaimana SOP-nya di dalam gereja kita ya dan zaman sekarang sangat terbuka ya sangat terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi ya dan ini diajarkan oleh Itro ajarkan ke semuanya mengenai ketetapan keputusan dan beritahukan jalan dan pekerjaan yang harus mereka lakukan lakukan ya ini sesuatu yang baik ya di dalam gereja kalau kita bisa lakukan hal yang ketiga yang kita bisa lihat adalah kita baca dari kitab keluaran pasal 18 ayat yang ke-21 keluaran pasal 18 ayat yang ke-21 disamping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang pemimpin seratus orang pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang saudara-saudari cari orang cari orang cari orang yang seperti apa disini catatkan cari orang pertama yang cakap artinya yang mempunyai kemampuan mempunyai skill cari orang yang takut akan Tuhan cari orang yang dapat dipercaya cari orang yang dapat yang anti suap saya sobat simpulkan disini cari orang yang punya skill cari orang yang punya iman yang takut akan Tuhan cari orang yang punya integritas saudara-saudari tidak cukup kita mencari orang ketika mencari pemimpin di dalam gereja itu seorang pemimpin yang cuman punya skill punya kemampuan tapi ternyata tidak punya iman gerejanya jarang pengenalan akan firman Tuhan juga jarang eh sedikit jangan cari orang yang kemampuannya ada tapi tidak takut akan Tuhan tapi juga jangan cari yang cuman takut akan Tuhan tapi ternyata dia tidak punya kecakapan tidak punya integritas saudara-saudari ini sesuatu yang baik ya diajarkan kepada kita cari yang punya yang takut akan Tuhan tapi juga harus punya kecakapan harus punya integritas semua ini harus saling melengkapi ini yang ditunjukkan atau yang diajarkan oleh Yitro kepada Musa dan libatkan mereka jadi pemimpin pasukan seribu pemimpin pasukan lima ratus pemimpin kepala pemimpin lima puluh orang kepala pemimpin sepuluh orang ada pembagian tugas pembagian tugas yang sangat baik semuanya tidak diborong semuanya dilibatkan semuanya dilibatkan dan harus banyak yang terlibat ya karena mulai dari pemimpin seribu orang pemimpin seratus orang pemimpin lima puluh orang sampai pemimpin sepuluh orang berapa banyak yang terlibat disitu ya pasti akan sangat banyak saya suka memakai saya menganalogikan suatu perpamaan mengenal ketika bangsa Israel melawan bangsa Amalek waktu itu Musa Harun dan Hur itu naik ke atas gundung mereka berdoa Joshua dan para pemuda itu berperang melawan bangsa Amalek mereka berperang dari pagi sampai sore sampai petang Musa angkat tangan ya bangsa Israel menang Musa tangannya mulai penat dia turunkan tangannya bangsa Israel mulai terdesak sampai akhirnya Harun dan Hur kemudian menopang tangan Musa dari pagi sampai petang tiga orang berdoa ratusan orang berperang dan itu akhir bangsa Israel mengalami kemenangan saya suka menganalogikannya bagaimana kalau dibalik kadang-kadang kita berkata bahwa gereja ini butuh doa iya butuh doa tapi juga butuh orang yang berperang harus lebih banyak orang yang berperang daripada yang berdoa kalau dibayangkan kalau misalnya kita balik Musa, Harun, dan Hur yang berperang Yosua dan ratusan orangnya itu berdoa di atas gunung apakah kemudian Musa, Harun, dan Hur bisa menahan desakan orang atau berperang dengan orang Amalek dengan tiga orang yang doanya banyak ratusan yang berperangnya tiga orang pasti kalah saudara-saudari pasti kalah walaupun dengan iman yang luar biasa dari ratusan orang pasti akan kalah gereja kita pun seperti demikian harus lebih banyak perang daripada yang memang berdoa kadang kita kadang-kadang kita suka gini ayo bantu deh pekerjaan ini pelayanan ini aduh saya bantu doa aja satu orang dua orang bantu doa aja yang doa nanti banyak nih kelihatan lah kita ini siapa lagi yang pelayanan dia lagi dia lagi dia lagi berputar aja dia lagi dicorokin terus yang akhirnya ngapain bantu doa baik sekali tapi lama-lama yang berperang itu juga lama mati karena hanya sedikit yang berperang yang doanya banyak bener ini saya suka pakai analogi seperti ini logikanya gak masuk seperti itu harus banyak yang berperang dan juga berdoa ketika di zaman Nehemiah satu tangan membangun di tembok satu tangan pegang senjata 50-50 masing meningan tapi jangan domplang seperti kisah Harun Hur dan Musa di atas gunung ketika berperang dengan bangsa Amalek itu sesuatu yang kita harus mengerti mengenai kegerejaan banyak harus sebaik yang bekerja harus yang ada jadi pemimpin seribu orang pemimpin 100 orang pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang setiap orang perlu pegang tanggung jawab perlu pegang tanggung jawab kita lihat di kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 ayat yang ke-18 ayat yang ke-20 dan ke-21 saya mulai dari ayat yang ke-14 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-14 karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota yang ke-18 tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya ayat 20 sampai ayat yang ke-21 memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan aku tidak membutuhkan kau dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan kau saudara-saudari ini sekali lagi ini adalah organisasi satu tubuh yaitu tubuh Kristus disini dikatakan bahwa kita ini menjadi diberikan diangkat diberikan Allah menjadi anggota dari tubuhnya masing-masing secara khusus masing-masing secara khusus dan di suatu tempat di dalam tubuhnya seperti yang dikendakinya dengan kata lain bahwa kita ini diberikan kemampuan berbeda-beda talenta yang berbeda-beda tapi pasti bisa memberikan kontribusi di dalam tubuh Kristus tidak ada satu anggota tubuh pun yang mandul tidak ada satu anggota tubuh pun yang tidak berfungsi tidak ada satu anggota pun yang mubahsir ditempatkan di dalam tubuh Kristus selama kita adalah anggota tubuh Kristus dan disini dikatakan mata tidak bisa berkata kepada tangan aku tidak butuh kepala tidak bisa berkata pada kaki aku tidak butuh engkau semuanya saling membutuhkan semuanya saling mengikat semuanya harus berfungsi satu anggota tubuh ngambek satu anggota tubuh tidak mau berfungsi maka akan mengganggu satu tubuh saudara-saudari kita adalah anggota tubuh Kristus kita adalah orang yang dipilih secara khusus untuk ditempelkan ke dalam tubuh Kristus dan kita harus berfungsi sebagaimana Tuhan menempatkan kita pada tempatnya kita masing-masing karena kita masing-masing juga ditebus dengan darah Kristus pribadi per pribadi karena itu tidak ada satu orang pun yang sia-sia tidak ada satu orang pun yang tidak berguna di tempat ini semuanya harus bekerja bersama-sama semuanya harus kemudian menjadi satu membangun tubuh Kristus dengan talentanya masing-masing saudara-saudari demikian kalau kita lihat ada tiga yang diajarkan oleh Hitro pertama tidak bisa gereja itu single fighter semuanya harus saling dibantu kedua semuanya harus mengerti aturannya harus diajarkan mengenai ketetapan dan keputusan dan apa yang harus mereka hakukan ketiga harus ada kelompok-kelompok yang mempunyai tanggung jawab dan juga jangan sampai kelompok itu kemudian jadi egocentris egosektoral kaki gue merasa paling hebat yaudah gue kerjain kaki aja nih saya menjaga fungsi kaki aja kaki ini yang paling hebat tangan yang paling hebat tidak demikian semuanya ini saling merangkul saling mengikat menjadi satu tubuh Kristus dengan demikian baru bisa tubuh Kristus itu mengalami kemajuan dan juga jangan sampai terjadi pepecahan hendaklah kita menjadi sehati sepikir ya tangan tidak menyalakan kaki kaki tidak menyalakan tangan mata tidak merasa lebih superior daripada telinga mulut tidak merasa superior daripada hidung semuanya mengikat sehati sepikir di dalam Kristus karena saya percaya bahwa kita semua ini melayani hanya untuk kemuliaan amat Tuhan demikian kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kiranya boleh menjadi suatu ingatan dalam kehidupan kita kita akan tutup kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian selamat menikmati